Pemirsa pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka pola pengaduan masyarakat yang baru. Mulai hari ini masyarakat bisa mengadukan semua permasalahan mereka ke kantor kecamatan setempat setiap hari Sabtu. Dan untuk mengetahui mekanisme pengaduan itu, kita akan bergabung bersama reporter Ismail Reza serta jurukamera Hari Yadi Jamal. Ya Ismail, apakah ada perbedaan sistem pengaduan dari hari Senin hingga Jumat dengan pelayanan di hari Sabtu ini? Ya, Popi, memang tidak ada perbedaan yang cukup signifikan begitu antara pola pengaduan masyarakat yang ada di hari-hari kerja dengan hari atau pada akhir pekan ini. Nah, namun ini perbedaannya datang dari targetnya begitu. Kalau tadi disebutkan oleh camat jati negara yakni Nasruddin Abu Bakar menyebutkan bahwa di akhir pekan atau di hari Sabtu ini, pola pengaduan masyarakat yang memang diinjau atau dihimbau oleh Pemprov DKI ini diharapkan bagi warga-warga yang biasanya pada hari kerja ini melangsungkan kegiatan atau mereka bekerja dari pagi hingga sore hari atau dari pagi hingga malam hari dan tidak dapat melangsungkan pengaduan di hari Sabtu ini agar dapat melangsungkan pengaduan. Nah, itu memang target-target mereka. Dan secara mekanisme memang ada sedikit perbedaan begitu. Tadi disebutkan mekanisme dari pengaduan masyarakat yang ada pada hari Sabtu ini ketika masyarakat datang di hari Sabtu untuk melangsungkan pengaduan. Dan kemudian besoknya ini para pejabat di tingkat kecamatan ini setelah bekerja bakti langsung melangsungkan peninjauan di lokasi-lokasi atau tempat mereka mengadukan masyarakat atau lokasi-lokasi dari TKP yang menjadi tempat permasalahan tersebut. Nah, ketika bersama ini pejabat-pejabat kecamatan ini melangsungkan tindakan atau peninjauan ke lokasi ini bersama dengan satgas-satgasnya. Nah, ketika mereka langsung meninjau dan bisa diselesaikan saat itu juga, artinya pengaduan masyarakat yang datang pada kemarin ini dapat selesai dalam satu hari. Namun tadi disebutkan oleh Nasruddin bahwa ketika memang jika ada nantinya, ada keperluan-keperluan lainnya atau ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang dilangsungkan untuk memenuhi atau menyelesaikan aduan-aduan dari masyarakat ini nantinya para pejabat-pejabat atau satgas dari tingkat kecamatan ini akan melaporkan ke tingkat kota di mana mereka menjadi penanggung jawab dari masyarakat atau dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Nah, setelah itu baru pada hari Seninnya mereka melangsungkan evaluasi begitu. Nah, dari evaluasi ini jika ada permasalahan-permasalahan yang memang datang atau menjadi tanggung jawab dari ranah Pemprov itu baru masuk laporan-laporan tersebut ke ranah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun tadi kita pertanyakan juga berarti artinya ada atau masyarakat ini hanya memerlukan satu hari setelah melangsungkan pengaduan di kantor-kantor kecamatan yang memang menjadi satu inovasi baru dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang baru ini. Dan dari pantauan kami sejak pagi tadi, ini setidaknya kantor kecamatan ini telah menerima empat pengaduan masyarakat yang kurang lebih pengaduan-pengaduan tersebut ini lebih kepada pengaduan-pengaduan teknis dan pengaduan untuk jaminan sosial. Dan untuk informasi selengkapnya berikut cuplikan dari Camat Jati Negara, Nasruddin Abu Bakar. Jadi seperti tadi sudah jelaskan oleh Pak Wali, jadi kita lihat dulu permasalahannya apa. Contoh misalkan masalah saluran. Nah pengaduan masalah saluran besok hari minggu setelah kerja bakti kita tinjau bersama lurah, bersama sudit teknis. Nah apabila itu memang saluran itu bisa kita kerjakan saat itu juga bersama PPSU dan Sudin Satga Satair, Pasukan Biru, kita selesaikan. Kita eksekusi hari itu juga gitu kan. Nah syukur-syukur bisa selesai. Nah seandainya tidak selesai, mungkin perlu waktu ya kita lanjutkan besoknya. Tapi apabila tidak bisa kita selesaikan karena mungkin kendala teknis, itu misalkan perlu alat berat, perlu material segala macam yang itu menjadi kewenangan tingkat kota. Nah kita bawa, kita sampaikan di rakor di tingkat kota pada hari selasanya. Sehingga di bawah koordinasi Pak Wali itu akan diperintahkan Sudin-Sudin Tenis untuk membantu permasalahan yang ada di Jati Negara. Iya Popi. Ismail, lalu bagaimana antusias dari warga terhadap operasional dari pelayanan di hari Sabtu ini? Iya Popi, memang tadi sejak pagi tadi hingga saat ini atau kurang lebih dari pola pengaduan masyarakat ini muncul dari pukul 8 hingga 11 siang tadi, hanya 4 warga saja yang masukkan pengaduan. Nah itu kami pertanyakan dengan pihak camat Jati Negara sendiri, apakah sosialisasi ini telah diberikan kepada masyarakat-masyarakat? Disebutkan oleh camat Jati Negara yang nasurin tadi, disebutkan bahwa kemarin-kemarin pihak camat telah memberikan informasi kepada keluruhan-keluruhan, kemudian untuk dianjurkan informasi tersebut untuk dilangsungkan kepada RT RW setempat untuk melangsungkan informasi, dan memberikan selebaran-sebelaran bahwa warga-warga saat ini dapat melangsungkan pengaduan ke kantor kecamatan. Namun hingga saat ini yang baru 4 warga, tapi tadi kami sempat mengajak berbicara begitu dengan salah satu warga, bagaimana tanggapan mereka tentang hadirnya pola pengaduan masyarakat ini di hari Sabtu atau di akhir Pekan. Tadi disebutkan oleh salah satu warga, yang menyebutkan bahwa ini cukup efektif, dan dari hasil penjelasan dari pihak kecamatan pun mereka berharap penanganan dari pola pengaduan masyarakat ini dapat lebih cepat, atau dapat berlangsung hanya 1 hari saja. Dan kita ketahui memang sebelumnya pengaduan masyarakat ini datang ke balai kota, atau ada pelayanan terpadu satu pintu di mal pelayanan publik, dan mereka berharap atau mereka merasakan dengan adanya kantor kecamatan ini yang menyediakan pola pengaduan masyarakat baru ini, mereka lebih dekat dengan rumahnya. Kemudian di hari Sabtu pun juga menjadi keuntungan tersendiri bagi warga di sekitaran kecamatan Jati Negara ini, karena mereka tidak harus berlalir atau berburu-buru begitu setelah mereka bekerja di hari kerja biasanya, namun di akhir-akhir pekan ini mereka dapat pagi-pagi setelah berberes-beres rumah begitu, mereka langsung datang ke kantor kecamatan untuk melangsungkan pengaduan ke pihak kantor kecamatan. Yaitulah informasi yang dapat kami sampaikan, Papi, dari kantor kecamatan Jati Negara. Baik, terima kasih Ismail Reza untuk informasi dan juga laporan Anda.